Suasana duka menyelimuti aktor dari derajat dan keluarga. Sang istri Afnenda Asril mengembuskan nafas terakhirnya setelah selama hampir 3 tahun berjuang melawan penyakit kanker payudara Stadium 4 yang dideritanya. Almarhum meninggal pada hari Minggu Malam di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat setelah sempat menjalani perawatan selama satu bulan di rumah sakit. Jenis sakit yang namanya kanker itu memang agak beda gitu. Jadi kita butuh memberikan perhatian yang lebih daripada pasien gitu. Mengingat kanker ini kan seolah-olah penyakit yang memang sangat mematikan, seolah-olah penyakit yang tidak akan sembuh, bahwa cara pengobatannya juga butuh perjuangan yang berat, ada yang namanya kemoterapi, ada semua segala macam. Nah saya mendampingi istri saya supaya istri saya selalu tenang menghadapi itu semua. Saya pun juga sudah berusaha berjuang untuk kesemuan istri saya gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia bahkan kami sempat ke Malaysia, kemudian terakhir itu dia sempat menjalani kemoterapi kurang lebih 12 kali di National University Hospital di Singapura. Kemudian terakhir karena dia memang sudah masalah lah, sudah capek bulak-balik, bulak-balik. Akhirnya saya menempatkan dia untuk berobat di Indonesia. Cuman memang kembali, memang ini sudah saatnya. Sebelumnya pihak deri sempat tidak dapat dihubungi, namun saat ditemui di TPU Tanah Kusir kemarin, ia pun tampak telah mengikhlaskan kepergian sang istri ke pangkuan sang ilahi untuk selama-lamanya. Nah di detik-detik terakhir itu saya membisikkan, membisikkan ke kupingnya dia. Ketua keluarga sudah berkumpul semua. Saya bisikan bahwa Umi, 3 tahun Umi sakit. 3 tahun menahan sakit dan penyakit. Tapi Umi begitu sabar, ingat bahwa setiap rasa sakit yang dirasakan itu adalah pengguguran dosa-dosa. Dan itu Umi setiap hari merasa sakit, setiap hari pula dosa-dosanya berguguran. Saya bilang Umi, Umi sekarang sudah bersih, insya Allah Umi sudah dibersihkan segala dosa. Umi harus bahagia, harus tenang, harus senang. Harus senang. Saya sebagai suami memohon maaf dan memaafkan kesalahannya dia. Kalau emang Umi mau menemui Allah, silahkan. Pergilah dengan suka cita, dengan senang. Saya suruh anak-anak ke kupingnya, sampaikan kepada Umi bahwa kalian ikhlas. Anak pertama bilang ikhlas, anak dua bilang ikhlas, anak ketiga bilang ikhlas. Langsung lepas. Di tengah kesetiaan deri melemani sang istri selama di rumah sakit, terselip rasa kagum pada sang istri yang bisa begitu kuat dan tabah, melawan rasa sakit yang dideritanya. Namun sayangnya, kondisi sang istri yang menurun pada dua minggu terakhir, membuatnya harus menyerah pada penyakit tersebut. Dua minggu terakhir, setelah mendapatkan kemong, karena kemong itu dia mendapatkan kemong itu seminggu sekali. Nah, terakhir ini memang kondisinya agak ngedrop. Ya, agak ngedrop itu karena ada sesak, ada sesak. Sesak dan sesak setiap hari itu. Sesaknya sangat-sangat berat gitu, sangat berat. Tapi, Masya Allah. Mungkin kalau saya menghadapi situasi seperti istri saya, mungkin saya nggak kuat. Saya tidak akan mampu menghadapi situasi yang dihadapi oleh istri saya. Dia hadapi itu semua, sampai detik-detik terakhir dia betul-betul udah sangat kepayahan. Karena memang kankernya sudah menyerang di paru-paru. Kita doakan semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Kami juga mengucapkan turut berduka cita sedam dalamnya untuk mas diri derajat ya. Semoga diberi ketabahan. Dan bagi almarhumah semoga terima di sisi Allah SWT. Amin.